Harapan warga dibukanya Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Mabuun yang sempat diperbaiki beberapa waktu lalu, akhirnya segera terwujud. Pasalnya, saat ini satu jalur jalan sepanjang 1.500 meter tersebut selesai dicor. Bahkan jalan Corbeton setebal 30 cm dan lebar 7,5 meter tersebut dipastikan dapat dilalui kendaraan bermotor pada Senin 2 Juli mendatang, dan disusul dengan peningkatan kembali ke sisi jalan lainnya. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang Tabalong, Muhammad Norifani yang ditemui usai syukuran selesainya perbaikan jalan tersebut, Senin tadi mengatakan, jalan ini baru dibuka satu minggu ke depan, karena harus menunggu usia beton benar-benar siap, yakni berumur 28 hari, dan setelah dibuka peningkatan satu jalur jalan lainnya bakal dilanjutkan. Saya kira kelanjutannya ini kan menunggu pengiringan saja, pengiringan umur beton, nah ini kalau sudah cukup umur beton, nanti di sebelah kiri jalan kita, di jalan ini akan dilakukan lagi pembangunannya, sedangkan jalan di kanan ini akan dibuka. Nah jadi ini masalah teknis pelaksanaan saja, teknis pelaksanaan di mana untuk kontruksi beton ini memang ada umur pengeringan, biasanya 28 hari, ya jadi itu saja. Jadi saya kira, saya sangat terima kasih, masyarakat di sini sangat mendukung dan men-support sekali, dan sabar ya terhadap kegiatan ini sehingga kegiatan berjalan dengan lancar. Sementara itu, Jani Boy, salah seorang warga setempat mengaku bersyukur atas selesainya satu susi ruas jalan tersebut, dan Jani berharap satu jalur jalan lainnya dapat segera diselesaikan. Saya rasa bersyukur benar, apada anak-anak panggara ini, maka kegiatan kami di Rebeke, dan kami bersyukur Alhamdulillah. Terima kasih. Artinya debu tidak ada lagi pola? Debu tidak ada lagi, tapi masih ada. Oh iya, karena memang masih belum selesai. Masih belum selesai. Belum selesai. Laman Bapak dibayar debu habis, harap banget kami. Harapannya ya Bapak? Harapannya, supaya jangan ada debu lagi. Sampai selesai, harapkan masyarakat. Sekedar diketahui, Jalan Nasional ini mulai dikerjakan pada April lalu, dengan total panjang kedua jalur jalan, yakni 3 km, dan ditargetkan selesai pada Desember 2018 mendatang. Muhammad Rais, TV Tabalong, melaporkan.